hai 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 baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membagikan tutorial tentang Microsoft Microsoft Word ya Bagaimana caranya menguasai Microsoft Word ini dengan mudah dengan cepat ya kurang lebih seperti itu Nah mungkin sebagai pengenalan mungkin nanti ada yang kita bahas yang pertama gimana cara meluncurkannya meluncurkan atau membuka Microsoft Word 2010 nya ya sama saja mau 2010 2013 dan yang lainnya bahkan mau 2007-2003 kurang lebih hampir sama lalu ada juga cara penyimpanan dokumen membuka dokumen menutup dokumen ya lalu membuat dokumen baru seperti apa lalu ukuran kertasnya ya lalu mengatur marginnya ya dan yang lainnya ini masih banyak yang kita bahas Hai Nah yang pertama adalah kita buka dulu ya kalau misalkan di sini ada namanya Microsoft Word yang udah berarti tinggal di double klik saja akan tetapi kalau misalkan di tidak ada di laptop ini ada tampilan laptop ya jadi kalau misalkan tidak ada di laptop kalian bisa cari disini start ya kalau di Windows 7 ada start all program cari namanya Microsoft Office ya kalau disini Windows 10 klik start lalu cari ke bawah ya terscroll ke bawah yaitu sama Microsoft Office ya lalu cari Microsoft Office Word Microsoft Word ya setelah itu buka ya sangat mudah ya untuk membukanya lalu selanjutnya untuk menyimpan dokumen untuk menyimpan dokumen itu seperti apa Nah kita bahas ada di sini di file ya klik file ya di sini ada save ada save as ya save disini ini untuk sama ya penggunaannya untuk menyimpan save dengan save as akan tetapi kalau save as itu menyimpan dokumen baru sedangkan save itu menyimpan dokumen yang sudah ada gitu ya nanti-nanti kita belajar seperti apa lalu open nah open disini untuk membuka dokumen yang udah dibuat kita lanjutkan lagi di sini gitu ya kalau plus ya ini keluar gitu ya nah itu sebagai pengenalan save save as itu ya Nah kalau contohnya disini saya akan mengetikkan selamat selamat datang kita simpan klik file ya atau maaf sebelumnya ini dokumen dua ya dokumen dua disini bisa diklik ya ya Nah dokumen dua ini bisa dirubah ya setelah dirubah nanti bisa setelahnya yaitu kita rubah ya dokumen dua ini belum tersimpan ya dokumen satu dokumen dua berarti nya belum tersimpan nah kita save dulu save as ya klik save as lalu disini nama file name nya mau apa kita ketikan saja misalkan latihan 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 1 latihan 1 latihan 1 nah selanjutnya disini kita menyimpannya bebas mau dimana mau di data D data E atau misalkan dokumen silahkan bebas saya contoh di dokumen klik ini bisa dirubah kita tipenya adalah word dokumen ya kecuali kalau membentukannya pdf bisa disini Hai gitu ya harus selanjutnya adalah klik save Hai gitu ya Hai nah ini udah menyimpan kalau kita pengen melihatnya ada disini kita taruh nyimpannya di dokumen ya latihan 1 nah ini ini sudah ada gitu ya kalau kita keluarkan ini bisa saja kita keluarkan kita buka lagi disini boleh ya kita buka secara langsung nanti akan ada disini Hai gitu nah selamat datang nah contoh itu ya lalu selanjutnya ini membuka dokumen dan menutup dokumen tadi udah ada ya disini lalu apa namanya menyimpan ya nah selanjutnya kita akan mengatur ke ukuran kertasnya ya mengatur ukuran kertasnya misalkan berata rata apa namanya bisa untuk atasnya ya atau misalkan untuk bawahnya batasnya ya atau untuk kiri dan kanannya kita bisa setting disini ya ya pertama baik layout ya Oh ya maaf ini ukuran kertas disini ada tipe-tipe kertasnya ya kalian bisa lupa disini mouse A3 A4 A0 dan yang lain ya setting A4 saja ya ini kita untuk mengaturnya yang mengatur kertasnya nah sedangkan untuk mengatur marginnya ini bisa disini yang menggunakan margin ini ya topnya ada 2,54 cm ya dan yang lainnya ya kalian tinggal pilih saja ya ada juga yang kelas custom setting ini yang sering dipakai juga ya yang ini ya kalau untuk laporan nah kalian tinggal klik yang ini ya ini udah sesuai kalau misalkan aduh saya pengennya kirinya itu ada lima ini bisa jadi klik take set up gitu ya kita ubah ini menjadi lima lima cm oke kurang lebih seperti itu gitu ya nah lalu selanjutnya ada juga orientasi orientasi disini bisa menggunakan potret bisa juga menggunakan landscape ya terserah kalau potret berarti posisinya seperti ini berdiri tapi kalau misalkan landscape itu miring seperti ini ataupun dibalikkan ya seperti ini nah seperti itu ya nah selanjutnya ada juga kita apa namanya mengubah orientasi kertas tadi udah ya kalau meluncurkan tadi juga udah jadi ini paling cepatnya ya ini satu jam pertama atau satu materi pertama kita udah bahas ya udah kita bermudah udah kita singkat gitu ya nah selanjutnya yaitu tentang apa namanya merubah text ya merubah text itu gampang ya tinggal di home gitu ya di home nah kalau pengen dirubah ini harus di blok dulu blok dulu baru kita rubah disini ya mau impact ataupun timesnurement mau arial dan yang lainnya nah itu terserah kita mau seperti apa ya contoh saya disini menggunakan timesnurement nah dia akan berubah seperti ini lalu ini adalah untuk ukuran ya ukuran ke apa namanya ukuran textnya ya tidak kalau misalkan 36 ini otomatis ya nah kita bisa menyesuaikan yang normalnya biasanya 12 gitu ya lalu disini ada ee bol bol disini adalah untuk mempertebal sedangkan disini ada italic ini untuk ee contohkan dulu sama saya ya nah ini bol italic seperti ini ya menjadi mencetak kuruk miring ada juga underline ini untuk menjelaskan memberikan garis bawah seperti ini gitu ya nah sedangkan untuk merubah textnya menjadi ataupun merubah warnanya ini bisa setting disini ya mau warna hijau kuning biru dan yang lainnya gitu ya nah selanjutnya kalau untuk membuat selamat datang ini ada di tengah-tengah itu tinggal kalian klik center yang ini ya atau shortcutnya control x nah itu jadi ada apa namanya live ya live text live ini untuk rata kiri lalu center ini rata tengah ada right ini adalah rata kanan nanti tulisannya kurang lebih seperti ini ada juga rata kiri kanan ya yaitu menggunakan justify yang ini ya for justify nanti akan kelihatan lebih rapi biasanya dipakai untuk paragraf nah itu lalu untuk merubah apa namanya merubah spasinya tinggal ada disini ya bisa disetting disini spasinya 1 atau 1,5 1,5 ataupun 2 ini bisa dirubah disini nah oke itu saja eh apa namanya tutorial yang pertama ya nanti kita lanjut di video berikutnya yang part 2 nya tentang eh menggunakan insert ya beglay word reference dan yang lainnya nanti kita bahas di part 2 nya terima kasih eh eh selamat bergabung jangan lupa di subscribe juga like dan komennya silahkan ditunggu ya karena subscribe disini gratis ya terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya terima kasih 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 terima kasih